Julukan baru untuk pemain voli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri berhasil memikat sejumlah pecinta voli di Korea Selatan dengan konsistensi permainannya. Bagaimana tidak, Megawati pemilik Smash dan servis mematikan ini, langsung bisa beradaptasi cepat dengan strategi pelatih dan rekan setimnya di Jungkuanjang Red Sparks. Megawati saat ini mencatatkan dirinya sebagai mesin poin bagi Red Sparks, dengan 86 poin dari Atak, 6 blok, dan 3 servis Aceh. Meski di urutan ke-6, namun Megawati di tahun pertamanya langsung berada di antara mereka yang sering berada di deretan top skor dan para pemain yang sudah lama berada di Liga Korea. Menariknya Megawati saat melayani sesi wawancara usai melawan IBK Altos. Ia mendapatkan surprise dengan julukan baru Indonesia Express dari para pecinta voli di negeri Gimseng ini. Megawati pun mengaku sangat senang mendapatkan panggilan baru di Korea. Namun ia bingung mau pilih yang mana Indonesian Express atau Megatron. Sementara itu, tim voli putri Liga Korea Selatan, Red Sparks dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024 mendatang. Red Sparks yang kini dibela oleh Megawati Hangestri akan menjalani laga uji coba melawan timnas bola voli putri Indonesia. Hal tersebut dikabarkan langsung oleh salah satu pengamat bola voli Indonesia, Rama Sugianto. Red Sparks akan datang ke Indonesia, tepatnya bulan April 2024, sebelum Proliga. Kalau saya nggak salah tanggal 20 April 2024, nanti akan menghadapi timnas, tim voli putri, Indonesia, kata Rama Sugianto. Tak diketahui pasti apakah Red Sparks akan membawa Megawati Hangestri ataupun tidak. Ataupun ada opsi Megawati Hangestri nantinya bakal membela tim voli putri Indonesia saat laga uji coba melawan klubnya itu. Selain Red Sparks, Rama Sugianto mengatakan bahwa akan ada tim voli putra asal Liga Jepang, Panasonic Panthers. Tak hanya Panasonic Panthers, pria yang juga komentator Proliga itu mengatakan bakal ada satu tim dari Liga Jepang lainnya yang hadir. Meski begitu, ia tak menyebutkan spesifik satu tim Liga Jepang lainnya selain Panasonic Panthers. Namun, kehadiran Panasonic Panthers bersama satu tim voli Liga Jepang tersebut, tidak bersamaan dengan Red Sparks. Dua tim Liga Jepang itu akan hadir ke Indonesia pada September 2024 mendatang. Akan ada Panasonic Panthers, dan satu tim Jepang lain. Ini akan hadir di bulan September 2024, ujar Rama. Rama Sugianto mengatakan dua tim Liga Jepang itu bakal melawan salah satu peserta Proliga, serta tim voli Indonesia. Nanti, dua tim asal Liga Jepang tersebut, akan menghadapi salah satu tim Proliga, dan juga akan menghadapi tim Nas Indonesia, tuturnya. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kehadiran tiga tim asal Asia Timur tersebut. Semoga kabarnya benar, tutup Rama. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungguan Jang Red Sparks Ko Hye Jin menjelaskan, back attack Megawati Hangestri Pertiwi yang turut mendongkrak performa tim. Red Sparks menorehkan kemenangan dalam dua laga pertama putaran kelima. Setelah mengalahkan IBK Altos 3-1, Megawati dan kawan-kawan menang 3-2 atas Hill Stater. Bukan kemenangan biasa, lantaran Hill Stater adalah pemuncak klasemen Liga Voli Korea, dan Red Sparks kalah pada putaran ke-2, ke-3, dan ke-4. Megawati menampilkan performa apik dengan menjadi salah satu pemain dengan poin terbanyak. Angka yang dihasilkan pemain kelahiran Jember itu salah satunya berasal dari serangan dari area belakang atau back attack, bukan dari sisi kanan seperti yang biasa dilakukan Mega. Saya mulai konsisten melatih itu sejak masa liburan. Sejak formasi berubah seiring kedatangan Lee So-yang, back attack Mega menjadi hal yang penting. Dan dia mulai sering menggunakannya dengan berlatih bersama Yeom Hyesan, kata Hye Jin. Megawati Hangistri Pertiwi masih di atas Kim Yeon Kong dalam klasemen top score Liga Voli Korea usai Red Sparks ditekup Pink Speeders. Red Sparks gagal meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea 2023-2024 setelah kalah 1, 3, 21, 25, 25, 19, 23, 25, 19, 25, di Sam Sunwell Gymnasium. Bintang Red Sparks, Megawati Hangistri Pertiwi, tampil cukup impresif dalam pertandingan ini dengan mencetak 24 poin. Torehan itu membuat Megawati menjadi top score Red Sparks saat melawan Pink Speeders. Poin yang dibuat Megawati juga serupa dengan Kapten Pink Speeders, Kim Yeon Kong, sama-sama 24 angka. Dengan sama-sama mencetak 24 poin, Megawati tetap di atas Ratu Voli Korea, julukan Kim Yeon Kong, dalam daftar pencetak poin Liga Voli Korea. Usai duel sengit di Sam Sunwell Gymnasium, Megawati tetap di peringkat ke-6 top score Liga Voli Korea dengan menorehkan 583 poin. Megawati unggul tipis 7 angka atas Ratu Voli Korea. Dengan penampilan apik lawan Pink Speeders itu Megatron, julukan Megawati, kini menempel ketat opposite hitter Eye Peppers, Yasmeen Bedark Gani. Megawati hanya tetinggal 3 poin dari Yasmeen yang absen dalam pertandingan Eye Peppers versus GS Chaltes karena cedera bahu. Megawati punya peluang menggeser Yasmeen dari peringkat ke-5 klasemen top score saat Red Sparks melawan Eye Peppers pada pertandingan berikutnya. Sementara itu, Kapten Red Sparks Liso yang terlihat sempat marah kepada rekan satu timnya saat menghadapi Pink Speeders pada laga ketiga putaran ke-5 Liga Voli Korea di Sam Sunwell Gymnasium. Red Sparks tampil labil melawan Pink Speeders. Performa Red Sparks yang impresif seperti saat lawan Hill Stater dan IBK Altos tidak terlihat sejak set pertama. Tim asuhan Ko Hejin ini memiliki sejumlah kesempatan menyerang Pink Speeders dan meraih poin. Akan tetapi Smash Megawati Hangestri Pertili, Giovanna Milana, dan pemain lain kerap bisa diredam Pink Speeders. Sebaliknya, saat tim lawan menyerang balik tampak tidak kesulitan mendulang poin. Pada set pertama Red Sparks tertinggal 21-15. Pada set kedua Red Sparks mencoba bangkit dengan langsung unggul 3-0. Namun kembali inkonsisten setelah disalip Pink Speeders 6-5 hingga 8-6. Situasi itu tampaknya mengundang emosi bagi Lee Soe Yang. Saat Red Sparks tertinggal 6-9, Lee Soe Yang yang bergerak di posisi 4 mendapat bola dari Megawati. Meski dijaga Willow Johnson dan Lee Joah, Lee Soe Yang dengan cermat menempatkan bola di sisi kanan lawan yang kosong. Usai melepaskan Spike, Lee Soe Yang tidak melakukan selebrasi, melainkan menumpahkan kekecewaan sebagai peringatan kepada rekan setim. Raut wajah Lee Soe Yang terlihat serius yang meneriakan sesuatu. Video kemarahan Lee Soe Yang itu viral di media sosial. Sejumlah akun menyebut teriakan Lee Soe Yang itu berarti, konsentrasi. Dalam kemarahannya itu, Lee Soe Yang terlihat menyerotkan mata kepada setter Yeum Heseon dan Megawati. Usai kemarahan Lee Soe Yang itu, Red Sparks bisa unggul 15-10 atas Pink Speeders dan memenangkan set kedua 25-19. Walaupun pada akhirnya Red Sparks harus mengakui kemenangan Pink Speeders 3-1. Di sisi lain, penerjemah jungkuan jang Red Sparks Kim Yun Sol alias Sol Mangat mengkonfirmasi Megawati Hang Estri akan bermain di Proliga 2024.